Kita masuk ke pemerintahan yang kedua, yaitu pemerintahan Van de Venter. Conrad Theodore Van de Venter, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Van de Venter ini, lahir di Dordrecht, Belanda, 29 September 1857, dan meninggal pada tanggal 27 September 1915. Ia dikenal sebagai ahli hukum Belanda dan tokoh politik etis. Van de Venter pada usia muda bertolak ke India Belanda. Dalam waktu 10 tahun, Van de Venter telah menjadi kaya, karena perkebunan-perkebunan swasta serta maskapai minyak BPM yang bermunculan saat itu banyak membutuhkan jasa penasihat hukum. Pada sebuah surat tertanggal 30 April 1886 yang ditujukan untuk orang tuanya, Van de Venter mengemukakan perlunya sebuah tindakan yang lebih manusiawi bagi peribumi karena mengkhawatirkan akan kebangkrutan yang dialami Spanyol akibat salah pengelolaan tanah jajahan. Pada tahun 1899, Van de Venter menulis dalam majalah The Gets atau Panduan yang berjudul Enreskul atau Hutang Kehormatan. Pengertiannya secara substasial adalah hutang yang demi kehormatan harus dibayar walaupun tidak dapat dituntut di muka hakim. Tulisan itu berisi angka-angka konkret yang menjelaskan pada publik Belanda bagaimana mereka menjadi negara yang makmur dan aman. Kita masuk ke politik etis. Politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Pemikiran ini merupakan suatu kritik terhadap politik tanam paksa. Adanya politik etis di Indonesia sebagai kompensasi atas keuntungan yang didapat Belanda selama tanam paksa. Adanya kebijakan ini untuk meningkatkan pendudukan dan kondisi kehidupan penduduk asli Hindia Belanda. Kom etis di Pelopori Pieter Bruschuf atau Wartawan Koran de Lokomotiv dan CTH van de Venter politikus dapat membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumi putra yang terbelakang. Lahirnya politik etis muncul pada tahun 1890 sebagai bentuk desakan golongan liberal pada parlemen Belanda. Latar belakang lahirnya politik etis. Sistem tanam paksa menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Sistem ekonomi liberal tidak memperbaiki kesejahteraan rakyat. Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat Indonesia. Dampak politik etis bagi Indonesia Munculnya kalangan yang terdidik dari rakyat Indonesia. Terbangunnya saluran irigasi, pertanian, dan perkebunan. Terjadinya perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menegaskan dalam pidato parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumi putra di Hindia Belanda. Ia menungkap panggilan moralnya ke dalam kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Trias van de Venter. Trias van de Venter ada tiga, yaitu irigasi atau pengairan untuk membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Yang kedua adalah imigrasi untuk mengajak penduduk untuk bertransmigrasi dan yang ketiga yaitu edukasi untuk memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Ternyata kebijakan tersebut disilai gunakan oleh pemerintah Belanda seperti membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Edukasi ditujukan untuk mendapat tenaga administrasi yang cakep dan murah dan hanya diperuntukkan untuk kaum kelas atas. Bagi bangsa Indonesia, pendidikan sangat penting sehingga pengaruh adanya politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan penting yaitu dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Sejak tahun 1900, berdirilah sekolah-sekolah untuk kaum kelas atas atau bangsawan maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang bumi putra. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap bumi putra yang mendapat diskriminasi sosial budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyedarkan kaum bumi putra agar melepas diri dari belanggu feudal dan mengembangkan diri menurut modal barat, mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya. Yayasan Kartini Yayasan Kartini ialah kebijakan yang dibuat oleh Van de Venter. Dalam beberapa tahun, Coyen Betsy serta teman-temannya mengembuhkan dana untuk membangun empat yayasan baru yaitu Yayasan Kartini, Yayasan Van de Venter, Yayasan Candi, dan Yayasan Max Heveler. Empat yayasan yang kemudian dimasukkan ke dalam Van de Venter Mastigting yang semuanya bertujuan untuk mempromosikan pendidikan Indonesia. Pada tahun 1911, surat-surat Kartini diterbitkan. Van de Venter terkesan. Hingga tergerak untuk menulis sebuah resensi untuk menyebar luaskan cita-cita Kartini yang sama dengan cita-citanya, yaitu mengangkat bangsa peribumi secara rohani dan ekonomis, memperjuangkan emansipasi mereka. Lewat surat-surat terbitan Abendanon, keluarga Van de Venter menaruh minat terhadap cita-cita Kartini. Sejak itu, Nyonya Van de Venter mendirikan Yayasan Kartini pada tahun 1913, yang bertujuan membuka sekolah untuk perempuan peribumi. Ia mengelola sendiri semenjak Van de Venter meninggal pada tahun 1915. Saat Nyonya Van de Venter meninggal, ia mewariskan sejumlah besar dana yang dimanfaatkan untuk memajukan bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, dana tersebut dikelola Van de Venter Mastigting. Kebijakan Van de Venter membuat buku yang menghimbau kepada pemerintah Belanda agar memperhatikan kehidupan rakyat di tanah jajahannya. Dasar pemikiran Van de Venter ini kemudian berkembang menjadi politik etis. Yang tujuannya yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk mengisi kekosongan kas atau keuangan Belanda. Kita masuk ke kritik. Kalangan Indonesia secara sosial adalah warga kelas 2. Namun, secara hukum, orang Eropa merasa ditinggalkan. Kalangan Eropa mendapat ketidakpuasan karena pembangunan lembaga pendidikan hanya ditujukan untuk kalangan peribumi. Ernest de Westdecker termasuk yang menentang akses pelaksanaan politik etis karena meneruskan pandangan pemerintah kolonial yang memandang hanya orang peribumi yang harus ditolong. Padahal seharusnya kebijakan ini ditujukan untuk semua penduduk asli India Belanda dan termasuk pula orang Eropa.